Halo selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama sahabat di sisi lain kemarin ada yang request beberapa teman buat bikin tutorial gimana sih cara motret embun yang ada embryo di dalamnya, ya baik pagi ini saya akan coba buat itu tutorial bagian membuat embun yang ada embryo di dalamnya ada beberapa bahan yang dan alat yang kita gunakan yang bertemani plastisin ya sahabat ketemu udah tahu ya plastisin ini main anak-anak kemudian yang kedua ini tutup gelas tutup botol ini ya kemudian jarum suntik lalu ini sulur-sulur dari tanaman yang merambah tadi saya nyari yang masih seger enggak nemu ya ini dari tanaman markisa ini ya namanya udah kering gini lalu lenspon andalan dan laptop ini baik eh gimana cara bikinnya yang pertama ini plastisin saya saya taruh disini ya temen-temen lalu apa sih fungsi plastisin ini ini supaya seluruh ini bisa berdiri disini ya ya ini saya taruh disitu di plastisin ini ya biar dia bisa berdiri disitu lalu ini saya bawa ke atas keyboard laptop ini ya berikutnya kita coba membuat embunnya disini ya temen-temen ya kita akan buat embun disini di atas seluruh ini caranya sama seperti itu dan sebelumnya udah berapa ini saat titik wait 12-an ya oke ini ini juga oke wuih saya coba membuat disini juga itu ya temen-temen ya ya ini udah ini embunnya ya penyembunnya eh berikutnya kita browsing ya di Google ini cari gambar embiro ini banyak banget ya saya sudah buka ini beberapa embiro ini ke ini misalnya ini dari dari Google ya temen-temen sekarang saya pasangkan lensponnya ini ya oke lenspon sudah terpasang tinggal kita bide ke arah embun tadi ya cari fokusnya secara manual ya ini maju mundur nah habis itu kita kita take ini gitu temen-temen kalau embunnya kurang banyak ya ditambah lagi ya tambahkan embun lain lagi misalnya disini di sini atau di tempat lain ya tadi di baru besar dari pada jatuh ya itu ya kira-teman kira-kira gitu prosesnya memotret embun yang ada embrio di dalamnya ya kalau saya ganti embrio yang lain coba misalnya ya itu dengan embrio yang lain akan berubah juga atau bisa cari gambar mata misalnya misalnya saya tulis pupil mata ini ya oke ketemunya ini misalnya ya temen-temen bisa buka gambarnya ini loading oke nah apa yang terjadi pada embun kita ada gambar mata melotot di dalam embun itu temen-temen salam kreatif stay at home learn from home work from home ya mudah bermanfaat terima kasih sampai jumpa pada tutorial berjalanan berikutnya salam sukses sehat selalu terima kasih salam sukses sehat selamat menikmati